Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat animasi sederhana di Unity. Pertama kita buka program Unity kita. Create new project dan kita pilih tempat kita menyimpan Unity kita. Di project ini saya akan menyimpannya di dalam desktop. Klik new folder, lalu berikan nama ke folder kita. Saya disini akan memberikan nama animasi. Jangan lupa untuk mengganti defaultnya menjadi dua dimensi. Oke, setelah itu kita klik create. Dan Unity akan membuka dan menyiapkan scene untuk kita pakai. Ini adalah scene kita. Berikutnya, masukkan aset-aset yang sudah disiapkan ke dalam project ini. Pada animasi ini, saya membutuhkan background. Aset background. Masukkan ke dalam aset Unity. Setelah itu, saya juga mempunyai animasi sederhana, yaitu Snoopy lompat. Nah, disini saya akan memasukkannya juga satu folder ke dalam aset Unity. Berikutnya, kita masukkan background ke dalam scene. Saya akan zoom out sedikit. Ini adalah main camera kita dan ini adalah background. Sekarang coba klik play. Dan bisa kita lihat, background yang kita masukkan tadi muncul di dalam game kita. Berikutnya, kita akan memasukkan animasi Snoopy ke dalam stage kita. Pertama, buka folder Snoopy. Dan juga masukkan animasi Snoopy ke dalam stage kita. Lalu kita, berbesar Snoopy-nya karena terlalu kecil. Kalau lebih seperti ini. Oke, jika sudah, mari kita play. Nah, kita bisa lihat Snoopy sudah ada di stage kita, tetapi dia belum bergerak. Untuk membuat animasi Snoopy ini bergerak, klik bagian frame, yaitu Snoopy itu sendiri. Dan klik add component di bagian inspector. Lalu, pilih misilisius dan pilih animator. Nah, animator ini berfungsi untuk menggerakkan Snoopy agar dia bisa mempunyai animasi. Untuk animator ini, kita harus memiliki controller. Karena itu, kita buat controller di bagian aset folder Unity. Di sini, klik kanan, lalu klik read. Dan pilih bagian animator controller. Berikan nama, misalnya, Snoopy controller. Setelah sudah dibuat, kita akan memasukkan controller ini ke dalam objek Snoopy. Karena itu, memasukkan Snoopy controller-nya ke dalam controller. Dan Snoopy controller akan masuk ke dalam sini. Tinggal drag saja masuk ke dalam sana. Nah, setelah sudah selesai, mari kita membuat gerakan Snoopy. Untuk ini, kita membuka satu bantuan window, yaitu window animation. Kita bisa lihatnya di window, lalu klik animation. Nah, akan muncul window animation seperti ini. Untuk lebih mudah, mari kita snap dia masuk ke dalam tumpukan window yang sudah ada. Di bagian animation, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita belum mengklik objek dari Snoopy-nya tersebut. Karena itu, jangan lupa untuk klik frame 0, 0, 0, 0. Dan klik tombol record. Itu tombol merah tersebut. Di sini, kita akan membuat animasinya. Kita berikan nama saja, Snoopy animation. Lalu kita klik save. Nah, setelah sudah selesai, masukkan semua gambar Unity. Eh, sorry. Masukkan semua gambar Snoopy ke dalam layar animasi ini. Lalu, rubah sampelnya. Contohnya, misalnya menjadi 5. Nah, sampel ini akan menentukan seberapa cepat pergantian gambar dari satu Snoopy ke Snoopy yang lain. Contohnya, misalnya saya rubah menjadi 50. Dia akan menjadi lebih cepat. Nah, jika kita rubah menjadi 1, dia akan menjadi lebih lama. Karena itu, Anda tinggal bermain-main saja dengan angkanya. Sesuai dengan kebohonan. Pada ini, saya akan memakai angka 5. Oke, jika sudah selesai, klik tombol play di sini. Dan, seperti kita bisa lihat, Snoopy kita sudah bergerak dan berlompat-lompat sesuai yang kita mau. Nah, jika kita mau merubah animasi Snoopy ini, kita tinggal menggerakannya di posisi yang kita mau. Jadi, seandainya kita menggerakkan dia ke dalat sini, ke bagian sini, dan kita klik play, Snoopy akan bergerak di bagian yang kita mau. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.